Intro Kita kulineran pedas-pedas yuk Gimana kalau kita nikmati kudapan kekinian Pentol gila Namanya sajian ini menggabarkan rasa pedasnya Yang bisa bikin tergila-gila, Fems Hihihi, warung pentol ini gak pernah sepi pengunjung Soalnya banyak orang yang penasaran Dengan rasa pedasnya Bagi yang gak doyan pedas, jangan khawatir Ada kok varian pentol yang gak pake cabai Dijamin enak Ada pentol kukus dan goreng, Fems Isiannya juga bermacam-macam, Fems Ada daging, urat, keju, mozzarella Puyuh dan ranjau atau cabai giling Daripada penasaran, langsung pesan aja, Fems Ada pentol gila, petarung, ramah satu Dan ramah dua Duh, banyak banget yang dipesan Maklum, penasaran banget sama rasanya Hihihi Ternyata untuk pentol gila dihidangkan dengan kuah pedas Yang disiram sebagai bumbu Harganya 12.000 rupiah per porsi Kalau paket petarung, cocok buat kalian yang doyan pedas, Fems Pentol mini ditumis dengan bumbu yang dinamakan cabai setan giling Kebayang dong gimana pedasnya Nah, paket ramah pas banget buat kalian yang gak doyan sama pedas Kalau paket ramah dua, juga biasa disebut dengan paket takoyaki Pentol goreng diberi saus barbecue, mayonnaise, dan taburan katsuobushi ala takoyaki Rasanya manis, asem, asin, enak Oh iya, pentol gila sudah ada sejak tahun 2012, Fems Sekarang sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia Mulai dari Surabaya, Gresik, Bandung, dan Sidoarjo Pentol adalah nama lain untuk bakso bagi orang Jawa Timur Tapi bedanya ada pada adonannya, Fems Komposisi bakso harus lebih banyak daging gilingnya Sedangkan pentol lebih banyak tepungnya Dulu sih, pentol identik dengan jajanan kaki lima Yang dijual pada gerobak dorong maupun pikul Harganya yang murah meriah, siapapun bisa menikmatinya, Fems Dalam kurun waktu 10 tahun, pentol jadi naik kelas Karena tampilan yang beda dan dijual di dalam mal Harganya pasti menyesuaikan juga dong Hihihi